Sirase Kemala Jilid 3. 5. Banteng Lawan Harimau Tepat pada saat tinju Goan Goancu melayang ke batok kepalanya, sekonyong-konyong dari udara terdengar sebuah doa keagamaan melengking nyaring. Menyusul, serangkum angin lembut yang berbau harum, meniup lemah ke bahunya. Tangan yang akan membawa maut tadi pun terpental. Dalam kejutnya, Goan Goancu membuka matu dan dapatkan seorang paderi tua bertubuh tinggi besar berdiri di hadapannya. Wajah berseri paderi itu mengulung senyum. Sebuah senyum yang membuat Goan Goancu sesal kemalu-maluan. Melihat kepala siang cengkyong menundukan kepala kemalu-maluan, berserulah wasyo tua itu dengan nada ramah. Urusan toheng, telah ku ketahui semua. Untuk sahabat lama, aku bersedia mengulurkan bantuan. Dan belum lagi Goan Goancu menyahut, paderi tua itu sudah berputar tubuh menghadapi si Rasekumala. Sambil memberi hormat berkatalah dia, Lonnie Bingking. Taisu adalah seorang saleh sakti yang termasyur. Kedatangan Taisu secara tiba-tiba kemari ini, bukankah karena hendak memberi pengajaran pada Shinto Kek? Paderi tua yang bukan lain memang Bingking siang jin, itu tokoh nomor satu dalam sepuluh datuk, tersenyum menyaut. Kedatangan Lonnie kemari ini hanya secara kebetulan saja karena hendak menyambangi seorang sahabat lama. Tapi urusan Shinto Kek Si Chu dengan Goan Goan Toheng itu, telah Lonnie ketahui. Sungguh pun Ker Goan Goan Toheng menghukum muridnya Siowhang itu terlampau keras, namun layak tidaknya anak itu menerima hukuman begitu serta benar tidaknya dia dicelakai orang, pada waktu ini masih belum ketahuan jelas. Oleh sebab itu, apa yang Si Chu lakukan malam ini, turut keadilan yang jujur, juga tak terluput dari kurang pertimbangan yang mendalam. Tertawalah si Rase Kemala nyaring-nyaring, bantahnya. Shinto Kek amat mengagumi ketajaman lidah Tai Hwasyo. Hanya apakah kematian putriku itu juga cukup sampai di sini saja? Hwasyo tua yang telah mencapai kesempurnaan ajaran agama itu, tak tersinggung dengan ucapan si Rase Kemala yang sinis itu. Dengan wajah tetap berseri ramah, dia kembalikan bantahan, membalas dendam, tetap mengelora dalam dada manusia sepanjang masa. Kematian Leng Aie. Anakmu perempuan, disebabkan musabab lain. Mengapa si Chu tak mencarinya ke situ? Setelah sebab musababnya diketemukan, barulah dapat dijatuhkan putusan mana yang salah dan benar. Entah bagaimana pendapat si Chu? Si Rase Kemala tertawa. Peribahasa mengatakan, obat akan mematikan penyakit, mengabdi agama itu memang ada jodohnya. Sayang Shinto Kek tak berjodoh dengan Buddha, jadi betapapun Tai Su capek-capek putar lidah, sukar untuk menyadarkan pikiran yang sudah kalut. Dalam melakukan sepak terjang, Shinto Kek mengutamakan leganya seng hati. Oleh karena itu dalam soal jiwa Xiaoli, Shinto Kek baru akan merasa puas kalau sudah mendapat ganti jiwa orang yang tersangkut. Ah, Lamanian Toa Hwasyo memiliki ilmu kesaktian kalangan Sian Bun, agama. Bahwasannya dengan berkunjung kemari mencampuri urusan ini, tentulah Toa Hwasyo mempunyai maksud tertentu. Tambahan pula, berita tentang bertemunya tiga orang datuk di Gunung Mosan Sini, tentu akan menjadi buah tutur yang menggemparkan di kalangan persilatan. Dipercaya Toa Hwasyo tentu tak mau pelit memberi pelajaran. Melihat wajah orang memengis murka, mau tak mau mengerut juga alis Hwasyo besar itu, ujarnya, sesuai dengan ajaran kasih sayang dari agama kami, Lonnie selalu menggunakan jalan damai dalam setiap persengketaan. Kerat kekerasan, pantang ditempuh oleh kaum agama. Namun karena urusan malam ini rasanya tak mungkin diselesaikan dengan kata-kata saja, maka Lonnie ikhlas serahkan tubuh Lonnie untuk menerima sebuah hantaman dari Sicu. Semoga hal itu dapat menjadi kerat penyelesaiannya. Apabila Lonnie sampai rubuh atau terluka dengan pukulan Sicu itu, silahkan Sicu sekehendak hati menyelesaikan urusan malam ini, Lonnie takkan ikut-ikutan. Namun apabila hut memberkai Lonnie, harap Sicu suka tangguhkan urusan ini sampai lain kali apabila sudah ketahuan terang siapa yang bersalah. Entah apakah Sicu dapat menerima usul Lonnie ini? Mendengar itu pecahlah gelak tawasi Rase Kumala. Sungguh malam yang berbahagia dapat berjumpa dengan seorang kojin, sakti. Prinsip kasih sayang yang Toa Hwasio pegang teguh itu, betul-betul Shinto Kek amat menjunjung tinggi dan tak berani membantah. Silahkan Toa Hwasio segera bersedia, agar Shinto Kek dapat menunaikan jodoh sebuah pukulan itu. Habis berkata, serentak ga menyimpan senjata Chu Widiyok Ji ke dalam lengan baju, kemudian melangkah maju dan berdiri dengan jumawanya. Sebenarnya Goan Goan Chu sudah hendak mencegah Bing King Siang Jin, namun urusan sudah sampai sedemikian rupa, dia tak berdaya lagi dan terpaksa diam. Benar dia mendengar bahwa ilmu Bing King Siang Jin telah mencapai tingkat kesempumaan Kim Kong Put Huai, malah ekat yang tak rusak atau kebal, namun si Rase Kumala adalah bintang cemerlang dari sepuluh datuk. Betapa dasyat pukulannya, dapat dikira-kirakan sendiri. Kalau sampai terjadi sesuatu, bukankah dia, Goan Goan Chu, seperti mencelakai sahabatnya itu? Dengan kekhawatiran itu, dia melangkah maju, maksudnya hendak melerai. Tapi di kalaseng kaki baru diayun, Bing King sudah mencegahnya. Harap Toheng jangan khawatir. Kalau Lonnie benar-benar tak dapat bertahan, kiranya tak terlambat apabila pada saat itu Toheng menghabisi jiwa. Mundur teraturlah Goan Goan Chu. Tapi demi mengawasi ke arah si Rase Kumala, dia menjadi terkesiap. Wajah si Rase Kumala itu menampilkan hawa pembunuhan yang bernyala-nyala, ubun-ubun kepalanya mengeluarkan asap. Diam-diam kepala siang Cheng Kiong itu kucurkan keringat dingin. Sebaliknya, Bing King siang Jin tetap tenang. Seperti tak merasa apa-apa dia tampil ke muka dan berdiri kira-kira setombak jauhnya dari si Rase Kumala. Kemudian dia mempersilahkan orang segera melancarkan pukulan. Si Rase Kumala tertawa-tawar sambil diam-diam memusatkan sembilan bagian dari lewekang tai cengkong di ketangan kanan. Toa Hwesio, bersiaplah. Maju setengah langkah, lengan kanan dilempangkan lurus ke muka dan sekali telapak tangan digerakan, dia mendorong ke arah dada bingking. Angin menderu, baju berkibar-kibar. Sepasang alis bingking mengerut, matanya menunduk ke bawah. Tubuhnya yang tinggi besar itu, berayun-ayun menurunkan deru angin pukulan. Bumi yang dipijaknya, pelahan demi pelahan turut ambles. Sebuah adegan yang ngeri penuh maut. Demikian kira-kira sepeminum teh lamanya, tiba-tiba si Rase Kumala tarik pulang tangannya. Sorot matanya memancarkan sinar kekaguman yang tak terhingga. Ditiup desirangin malam, baju bingking sekonyong-konyong menghamburkan debu, beterbaran keempat penjuru. Di bawah leher bayunya, sama roak berkeping-keping seperti dicakar dengan lima buah jari. Kala itu, bingking mulai membuka mata. Dengan agak terengah, dia berkata, syukur Hu Cheo memberi berkah dan terkabulah penyelesaian dengan sebuah pukulan. Tiba-tiba si Rase Kumala tertawa nyaring, serunya, Toa Hu Cheo benar-benar sakti, Shin Toke kagum tak terhingga. Dengan ini selesailah persoalan malam ini, selanjutnya perkembangan lain harilah yang akan memutuskan. Sekalian Tojin itu, hanya tertutup jalan darah Hun Hiatnya, rasanya dengan ilmu Hut Wat Toa Hu Cheo yang tiada terbatas itu, tentu aku dapat mengembalikan mereka. Hanya dikarenakan. Mereka sudah cukup lama tertutup jalan darahnya, jadi perlulah dirawat seperlunya. Di sini tersedia pil ceng lengwan, cukup diaduk dengan air bersih dan diminumkan, tentulah akan jadi baik. Habis berkata, diambilnya sebuah botol Kumala lalu ditaruhkan di atas tanah. Begitu bersuit panjang, dua orang anak muncul dengan menggotong sebuah tandu. Secepat si Rase Kumala loncat ke dalam, kedua anak itu segera memanggulnya turun gunung. Menutur sampai di sini, Pak Tua berhenti. Dia mendengat ke atas, seolah-olah seperti mengenangkan kejadian pada masa yang lampau. Pemuda tanggung yang tengah asyik mendengarkan itu, sudah tentu tak mau tahu. Yah, bukankah Siow Sat Sin Li Haun Leong putra dari paktian San Song Sat pernah mengatakan, tak mau hidup bersama-sama dengan Siow Hong? Dari ucapan itu, terang yang menulis surat kaleng itu tentulah dia. Apakah begitu mudah saja si Rase Kumala melepaskan dia tanyanya? Pak Tua merenung sejenak. Kemudian menatap wajah si anak, dia kedengaran menghela nafas. Ujarnya, dulu ketika ayah mendengar cerita itu, juga mengajukan pertanyaan serupa dengan kau ini. Tapi perkembangan kisahnya, ternyata di luar dugaan orang. Turut kata orang yang membawakan cerita ini padaku, sepergi dari gunung Mesan, Si Rase Kumala terus langsung menuju ke gunung paktian San untuk mencari Song Sat. Ternyata di sana Song Sat menyambutnya dengan tenang dan berterus terang. Dia amat menghormat sekali kepada si Rase Kumala, kemudian menyuruh putranya, Li Haun Leong, keluar mengadakan testing tulisan. Setelah dipadu, ternyata tulisannya itu tak sama dengan tulisan dalam surat kaleng itu. Hal itu telah membuat si Rase Kumala yang cerdik Jumawa, bungkam dalam seribu bahasa. Walaupun biasanya dia suka membawa kemauan sendiri tak menghiraukan segala alasan orang, namun dalam keadaan seperti itu, tak dapat lagi dia berkeras kepala menuduh secara membabi buta. Datang dengan kemarahan menyala-nyala, terpaksa si Rase Kumala kembali dengan semangat pada melesu. Sejak itu, walaupun sudah berpuluh tahun lamanya diatak henti-hentinya melakukan penyelidikan, namun hingga kini tetap belum berhasil. Berpuluh tahun lamanya, peristiwa itu tetap terbungkus kabut. Yah, siapa si curang yang telah mencelakai dan menulis surat kaleng itu? Apakah si Yau Hang sungguh dicelakai orang sehingga tak sadar melakukan perbuatan itu tanya Iji? Dihujani pertanyaan, Pak Tua hanya ganda tertawa, sahutnya, anak tolol, itulah pertanyaan-pertanyaan yang tetap menjadi rahasia sampai sekarang. Kalau dulu-dulu sudah terpecahkan, tentu urusan akan sudah selesai. Muka si bocah tampak kesal, ujarnya, yah, dalam peristiwa itu, turut pengelihatan Iji, kesemua-semuanya terletak pada Goan-Goan Chu yang memberi hukuman menurut kemauannya sendiri. Seharusnya dia menyelidiki sampai terang, baru menjalankan keputusan, dengan begitu tentulah tak sampai terjadi onar besar, yang paling kasihan adalah Shin Tok Lan. Hmm, kalau aku menjadi si Rase Kumala, bukan hanya meminta ganti jiwa Goan-Goan Chu pun menjadikan barat Ceng Kiong Kiong sebuah karang-arang. Menampak bagaimana si Iji dengan wajah murka dan nada dendam mengucapkan kata-katanya itu, kejut si pak tua tak terkira. Serentak dicekalnya tangan si bocah itu. Betapapun kurang bijaksananya tindakan Goan-Goan Chu, namun tak seharusnya kau berpikir demikian, bagaimanapun juga dia adalah kau. Baru mengucap sampai di sini, seperti terkena stroom listrik, buru-buru si pak tua berhenti. Dia merasa sudah kelepasan umong. Namun Iji yang cerdik itu sudah dapat mencium. Bau. Loncat dari pelukan Seng Ayah, dia tegak berdiri menggagah, memandang dengan bernyala-nyala ke arah pak tua, serunya, Yah, kau katakan Goan-Goan Chu itu apaku. Pak tua menghela nafas panjang. Apakah yang seharusnya tak boleh dikatakan, terpaksa ku katakan juga gerutunya. Bahwa berlainan jawab dengan apa yang ditanyakan, Iji segera menggoyang-goyang kedua bahu Seng Ayah, seraya merengek, Yah, bilanglah, apa hubunganku dengan Goan-Goan Chu itu? Sekonyong-konyong sepasang biji mata pak tua membeliak dan dengan nada berat berkatalah dia, dia adalah Sucowumu, kakek guru. Iji menyambut kata-kata ayahnya itu dengan sebuah teriakan kaget. Setelah termenung sampai sekian saat, akhirnya dengan nada gentar, dia berkata, Yah, kalau begitu, Iji ini adalah Siau. Belum Iji menyelesaikan kata-katanya, pak tua sudah merangkulnya ke dalam pelukan, katanya dengan rawan. Benar, kau adalah putra dari Siau Hong. Ayahmu ini adalah orang yang mengembang titipan seorang sahabat tapi ternyata tak dapat menyelesaikan tugas itu, yakni si dewa tertawa. Bayangan peristiwa yang lampau, menyebabkan dia tak dapat meneruskan kata-katanya. Alam pegunungan yang bermandikan cahaya gemilang dari seng surya, terasa diliputi oleh suasana haru duka. Tokoh terkemuka dunia persilatan pada zaman itu, tampak membelai-belai rambut Iji dengan sebentar-sebentar menghela nafas panjang pendek. Muka si anak yang tertelungkup dalam pelukannya itu, diangkatnya pelahan-lahan, lalu dengan kasih sayangnya diusapinya air matu yang menggenangi muka anak itu. Sebenarnya setelah kau dewasa, baru ayah akan menuturkan hal itu padamu, tapi ah, apa mau dikata? Tapi Iji segera menukasnya, yah, tapi begitu ada lebih baik. Dengan mengetahui kalau mempunyai tugas besar membalas dendam orang tua, Iji tentu lebih giat belajar. Iji bersumpah akan menuntut balas dan mencuci bersih noda cemar ayah bunda itu. Musuh besar almarhum ayah bunda itu akan kucincang menjadi frikadel, agar arwah ayah bunda dapat mengasoh dengan tenteram di alam baka. Jalan seng waktu seperti anak panah terlepas dari busurnya. Musim ganti berganti menunaikan tugasnya di bumi. Tak terasa tiga tahun telah lalu. Jejaka tanggung kini sudah berusia enam belas tahun. Dalam sesingkat waktu itu, dia seperti didorong oleh suatu kemauan keras untuk belajar giat. Maka tak heranlah, dalam segala hal baik ilmu silat maupun surat, dia telah mencapai prestasi yang gilang-gemilang. Seorang anak yang naik dewasa, bukan melainkan pertumbuhan tubuhnya saja yang pesat, pun orangnya akan menjadi lebih cakep dan ganteng. Sifat kekanak-kanakan yang suka ceriwis itu pun hanyut di telan alam kedewasaannya. Dia lebih tenang dan anteng. Selama belasan tahun berkumpul dengan tokoh dewa tertawa itu, kecuali dengan ayah angkatnya itu, jarang benar dia bersuara. Dia seolah-olah dikejar waktu. Sepanjang hari hanya berlatih keras dan sepanjang malam hanya mencita-citakan menuntut balas. Walaupun ada kalanya senggang, tak berlatih, namun dia tak mau nganggur. Ya, hanya belajar dan berlatih terus. Kesemuanya itu tak terlepas dari tinjauan si dewa tertawa. Diam-diam tokoh-tokoh itu makin sayang akan anak angkatnya yang berbakat bagus dan berhati keras. Ibarat burung bagus hingga didahan bagus, begitulah seorang tunas yang berbakat bagus telah mendapat bimbingan dari seorang tokoh yang lihai. Dalam waktu tiga tahun saja, Ihji telah menjadi seorang pemuda yang tinggi ilmu silatnya baik dalam hal guakang, tenaga luar, maupun luakang, tenaga dalam. Pada suatu sore, si dewa tertawa memanggil Ihji. Dalam tiga tahun terakhir ini, kau telah mencapai kemajuan pesat. Seluruh kepandayan ayah telah kuturunkan semua padamu. Kekurangan satu-satunya padamu hanyalah berlatih terus sampai sempurna. Asal mau berlatih giat, tentu akan berhasil. Sekalipun demikian, tingkat kepandayan yang kau miliki sekarang ini, tiada sembarang kohyu, tokoh kelas berat, dalam dunia persilatan dapat menandingi kau. Kinikah sudah berusia enam belas tahun? Sudah tiba waktunya kau turun ke dunia persilatan, mencari pengalaman di samping mengembangkan pelajaranmu. Kalau terus-terusan ikut pada ayah, sekalipun setpuluh tahun lagi, kau akan tetap menjadi seorang anak kecil. Oleh karena itu, walaupun dengan berat hati, namun terpaksa ayah hendak menyuruhmu turun gunung besok pagi. Juga ayah sendiri pun akan menuju ke daerah Lamkiang untuk menyelesaikan suatu urusan lama. Setahun kemudian, kau harus kembali lagi ke Gunung Hoan Kesan sini, pada waktu itu ayah tentu sudah menunggu di sini. Dalam setahun ini, kau bebas bergerak kemana saja, pesiar menikmati pemandangan di berbagai daerah, sekalian mencari jejak musuhmu. Tapi ingatlah senantiasa. Jangan agulkan karena sudah memiliki kepandayan tinggi, karena dunia persilatan itu sebuah gelanggang yang penuh bahaya. Gunakanlah kecerdasan otak dan kesaktian ilmu untuk menghadapi segala sesuatu. Sewaktu si dewa tertawa mengakhiri pesannya, ihji tampak termangu-mangu. Benar menuntut balas senantiasa menjadi idam-idamannya, tapi serambut pun dia tak. Menyangka bahwa waktunya bakal datang secara begitu singkat. Juga untuk berpisah dengan ayah angkatnya yang telah mengasuhnya selama belasan tahun itu, terasa amat berat dalam hatinya. Tanpa dikuasai lagi, air matanya bercucuran membasai kedua belah pipinya. Terkejut, girang atau sedihkah dia? Entah tak tahu dia merasakannya. Demikian perasaan ihji, demikian perasaan siau sian ong. Jago tua itu pun seperti disayat-sayat hatinya. Namun mengingat bahwa harapan selama belasan tahun itu sudah terlaksana, hatinya terhibur juga. Dengan sedih-sedih girang, diusapinya air matu ihji, lalu dengan sikap amat menyayang di elus-elusnya bahu pemuda itu. Hari sudah malam, karena besok kau akan berangkat, baik lekas beristirahat sana. Begitulah malam itu tak terjadi suatu apa dan pada keesokan harinya, si dewa tertawa memanggil anak angkatnya. Ayah tak mempunyai suatu barang berharga sebagai bingkisan perjalananmu, kecuali beberapa patah kata ini. Hati tak boleh melamun kosong, tubuh tak boleh sembarangan bergerak, mulut tak boleh semau-maunya bicara. Ini artinya cermin dari kesungguhan hati yang bersih. Kedalam tak menipu diri sendiri, keluar tak menghina orang, ke atas tak menyalahi Tuhan, ini namanya dapat bertindak secara hati-hati dan bijaksana. Harap camkan baik-baik. Habis memberi pesan itu, diambilnya sebuah bungkusan kecil dan sebilah pedang, katanya pula, dalam bungkusan ini terdapat seratus tel mas, berpuluh tel perak hancur dan beberapa potong pakaian yang baru yang khusus kubuat untukmu. Berkata sampai di sini, mendadak wajah si dewa tertawa berubah keren. Memandang ke arah pedang yang dicekal dalam tangannya itu, dia berkata dengan nada berat, pedang ini bernama Tian Kut Kiam. Benar bukan rajanya sekalian pedang, namun dapat juga mengutungkan tebaran rambut dan memapas segala logam. Dia pernah mengikut aku selama berpuluh-puluh tahun, menjelajah negeri menyelam laut. Entah sudah berapa banyak kepala bangsa Durjana yang kutung, entah berapa banyak darah orang jahat yang diminumnya. Saat ini ayah, hendak serahkan pedang itu padamu, dengan harapan agar kau dapat menyintai dan menggunakannya seperti dahulu ayah memperlakukannya. Ingat, sejak dahulu kala hingga sekarang, pusaka itu mempunyai khasiat gawat. Barang siapa yang menjalankan dharma kebajikan, dia tentu kuat memiliki. Tapi bagi siapa yang memiliki pusaka dan berbuat jahat, dia tentu menerima kutukan kemusnahan. Sekali lagi ku harapka suka mengukir baik-baik dalam hatimu, kalau tidak ayah pun berdaya untuk melindungimu. Sewaktu mengucapkan dua patah kata-kata yang terakhir wajah si dewa tertawa mengerut keren. Ihji bercekat dan dengan hormatnya dia tersipu-sipu menyambutinya. Ketika menjentik dengan jari, pedang itu berdering nyaring laksana aum seekor naga. Panjang pedang itu hanya tak sampai satu meter, bentuknya seperti ekor burung seriti. Begitu Ihji melolosnya, serangkum cahaya berkilauan yang dingin segera memancar. Pedang dilintangkan ke muka dada, kemudian berlutut ke tanah dia mengucapkan sebuah sumpah. Kalau Ihji sampai menyeleweng dari petuah ajaran ayah, biarlah Tuhan memusnahkan diriku. Kerut wajah si dewa tertawa pulih tenang, lalu tersenyum, bagus, bangunlah, ayah masih ada pesan lagi. Ihji menurut perintah. Dari dalam baju, si dewa tertawa merogoh keluar sepucuk sampul dan sebuah mainanku malah. Begitu turun gunung, kau harus segera menyambangi kuburan ayah bundamu. Bundamu dimakamkan di selat liuhun hiap gunung Tiam Jongsan, sementara jenazah ayahmu yang kala itu teruruh keruntuhan puing, Konon kabarnya dipindah Goan Goancu untuk dikubur di belakang jara Sieng Ceng Kiong. Entah benar entah tidak. Lebih dahulu kau boleh menuju ke Mosan, tapi ingat, jangan sekali-kali bentrok dengan para Tojin Sieng Ceng Kiong. Lebih-lebih terhadap Goan Goancu tak boleh mendendam rasa permusuhan. Percayalah, bahwa meskipun dia keras adatnya, tapi tak nanti mencelakai anak-anak angkatan muda. Jangan tinggal lama-lama di Mosan, begitu sudah menyambangi kuburan ayahmu, harus lekas pergi ke Tiam Jongsan untuk menghadap Goa Kongmu, kakek, di situ sekalian menyambangi makam ibumu. Goa Kongmu itu aneh wataknya, tak dapat ku bayangkan bagaimana sikapnya apabila bertemu denganmu nanti. Tapi ingatlah, apapun pelayanan yang kau terima, harus tetap menghormatinya jangan sekali-kali unjuk kekurang ajaran. Sampul surat ini, boleh kau terimakan pada Goa Kongmu. Dan Mustika Kemala ini adalah milik almarhum ayahmu yang diberikan pada ibumu selaku panjar kawin. Ini dapat dijadikan barang bukti. Nah, sekian pesan ayah dan sekali lagi harapkah selalu berhati-hati dalam perjalanan. Bicara sampai di sini, hidung si dewa tertawa tampak berkembang kempis karena menahan air mata. Demikian pun ihji suatu perpisahan yang dirasakan amat berat sekali. Dengan menahan kucuran air mata, sampul dan Mustika Kemala disambuti dan dimasukkan ke dalam dada bayunya, kemudian menyanggulkan bungkusan dan pedang di belakang bahunya. Sejenak menyapukan matanya ke sekeliling gubuk kayu yang menjadi tempat tinggalnya selama belasan tahun, dia terlongong seperti berat meninggalkan. Akhirnya setelah puas merenung, barulah dia bersama seng ayah angkat turun gunung. Tiba di mulut gunung, kembali si dewa tertawa memberi nasihat panjang lebar, bagaimana seharusnya membawa diri dalam masyarakat dunia persilatan yang penuh golak bahaya itu. Menjelang tengah hari, barulah kedua sama berpisah dengan berat hati. 6. Oh, Ayah. Pada zaman Ahalahan, adalah seorang bernama Moing dan kedua adiknya Moko dan Moaye, bertapa di gunung Mosan dan berhasil mencapai kesempurnaan menjadi Sian, Dewa. Demikian cerita orang-orang tua dari zaman ke zaman. Untuk mengabadikan peristiwa itu, maka sampai sekarang gunung itu dinamakan Mosan. Gowa tempat bertapa ketiga saudara itu, sampai kinipun masih ada, disebut Gowa Keramat Hoa Yangtong. Gunung Mosan terletak di sebelah tenggara kabupaten Kiyonghian Provinsi Kiyangsu. Alam pemandangan di situ amat indah dan tenang. Di sana-sini terdapat biara-biara suci. Di antaranya yang terbesar ialah biara Sian Ceng Kiyong. Biara yang dibangun dengan membelakangi gunung itu, amat besar dan megah sekali. Kalau itu adalah permulaan musim merontok. Baru saja Seng Surya mengintip di ufuk timur, sinamiya keemasan segera menembus kabut yang membungkus alam pegunungan itu. Laksana Seng Dewi baru terjaga dari peraduannya, tidur, alam pemandangan gunung Mosan makin tampak indah dengan permainya. Adalah baru saja biara Sian Ceng Kiyongh selesai dengan pelajaran pagi, tiba-tiba di muka biara muncul seorang pemuda cakap berusia di antara 16-17 tahun. Walaupun pakaiannya warna biru itu terbuat dari kain kasar, namun kesederhanaan itu tak mengurangkan perbawa pemuda itu. Dia menjinjing sebuah bungkusan kecil dan berjalan mondar-mandir di muka biara itu. Sejenak tertegun merenung, sejenak memandang kebiara dengan sanksi-sanksi dan sejenak mondar-mandir seperti orang mencari pikiran. Beberapa saat kemudian akhirnya dia seperti sudah mengambil ketetapan lalu melangkah masuk ke dalam pintu. Baru saja kakinya melangkah di pintu, seorang tojin pertengahan umur sudah muncul menyongsongnya. Buli yang siuhut, si cu dari mana tegurnya memberi salam keagamaan. Pemuda itu cepat memberi hormat seraya menyaut. Chaihai sedang pesiar ke gunung sini, karena mendengar kemasyuran kuikuan, biara saudara, ingin sekali berkunjung menunaikan hormat. Entah apakah diperbolehkan? Ah, silahkan si cu masuk jawab si tojin. Setelah mengaturkan terima kasih, pemuda itu masuk ke dalam biara. Membiluk sebuah ruangan luas, tibalah di adi muka sebuah sintian, ruangan pemujaan dewa. Mendengar ke atas, pemuda itu melihat ada sebuah papan besar bertuliskan tiga buah huruf luceo utian. Tahu dia, bahwa ruangan itu adalah tempat pemujaan dewa lutun yang atau lutong pin. Dan memang waktu melangkah masuk, di situ terdapat sebuah harca besar dari dewa lutong pin yang memegang hutim, kebut pertapaan, dan memanggul sebatang pedang pusaka. Arca itu tampaknya seperti hidup. Api pedupaan bergulung-gulung menyiarkan asap wangi. Tengah pemuda itu menikmati pemandangan di ruangan itu, tiba-tiba dari arah belakang terdengar sebuah suara. Berkumandang nyaring, buliang siuhut. Si cu tentu menunggu lama, maafkan. Berpaling ke belakang, pemuda itu menampak di luar pintu ruangan ada seorang tojin berjubah kuning, tengah memberi hormat kepadanya. Tot yang keliwat sungkan, adalah sebaliknya chai hei yang hendak merepotkan tot yang untuk melihat-lihat kuikuan, tersipu-sipu. Pemuda itu balas memberi hormat. Tojin itu menyatakan kesediaannya, karena hal itu sudah menjadi tugas kewajibannya. Kemudian atas pertanyaan si pemuda, tojin itu menerangkan bahwa nama gelarannya ialah hianlong. Setelah saling mengucap beberapa patah kata merendah, si pemuda lalu ikut hianlong tojin keluar dari luceo utian untuk melihat-lihat ke dalam biara. Ternyata bangunan biara itu amat luas sekali, ruangan-ruangannya pun besar-besar. Walaupun memuat ratusan padiri, tapi keadaan biara itu tampak sunyi tenteram. Disiplin para tojin di situ pun baik sekali. Setiap kali si pemuda masuk ke dalam ruangan pemujaan, tojin penjaga di situ tentu menyambutnya dengan hormat. Diam-diam pemuda itu menduga, tentulah hianlong itu menempati kedudukan tinggi dalam biara itu sehingga mendapat penghormatan sedemikian rupa oleh para tojin. Juga dalam perkenalan sesingkat itu, tahulah pemuda itu bahwa bukan melainkan dalam ilmu keagamaan hianlong itu amat dalam, pun ilmu silatnya juga tinggi. Setelah mengunjungi habis seluruh ruangan-ruangan pemujaan, rupanya anak muda itu masih belum puas. Sembari tertawa diam menanyakan, maaf, Totiang. Apakah masih ada lainnya yang sekiranya Totiang berkenan membawa Cai Hai melihat-lihat? Dalam perkenalan singkat itu, hianlong dapatkan bahwa tetamunya muda itu selain cakap dan gagah, pun tingkah. Lakunya amat sopan rendah. Sungguh seorang pemuda yang tak tercelak. Hanya sayang sedikit pada kedua alisnya itu menampilkan sifat-sifat hawa membunuh. Dan sebagai seorang paderi yang berilmu, menilik dari pancaran matanya yang berkilat-kilat, dia yakin pemuda itu tentu ahli dalam ilmu lekang. Beberapa kali dia coba mengorek keterangan, namun setiap kali pemuda itu selalu menyimpangkan pertanyaan atau hanya ganda tertawa saja. Walaupun menginsyafi bahwa tetamunya itu bukan tetamu biasa, Totiang itu tetap tak mengetahui apa maksud kedatangannya. Apalagi pemuda itu selalu membawa sikap yang hormat. Ini lebih membingungkan. Kini mendengar pertanyaan si anak muda tadi dia merenungkan sejenak. Kemudian setelah mengawasi wajah sang tetamu itu dirangsang dengan rasa ingin tahu, dia menyahut. Rupanya si cu amat gemar menikmati segala sesuatu, untuk itu sebenarnya Pinto tak layak membuat kecewa. Tapi memang tempat-tempat yang pantas dilihat dalam biara ini sudah Pinto nunjukkan tadi. Yang masih belum dilihat hanyalah sebuah taman tak terurus di belakang biara. Di situ tumbuh berpuluh-puluh batang pohon bambu merah. Kalau si cu ingin melihat, Pinto pun suka mengunjukinya. Girang sekali pemuda itu mendengarnya. Ada sebuah taman yang begitu bagus, mengapa tak Totiang katakan tadi-tadi. Bambu merah adalah bambu istimewa keluaran Tiantiok, India. Lama benar kepingin melihatnya, maka sudilah Totiang membawa Caihai ke sana. Namun Hianlong masih bersangsi dan mengatakan bahwa taman itu sudah lama tak terawat. Pemuda itu tetap memintanya, maka terpaksa Hianlong menuruti. Sepeminum teh lamanya berjalan melalui ruangan demi ruangan, akhirnya tibalah mereka di belakang biara. Di situ terdapat sebuah jalan panjang yang menuju ke sebuah pintu besar terbuat dari kayu. Pintu itu tertutup rapat dengan sebuah gembok besar yang sudah karatan. Menandakan bahwa sudah beberapa tahun, pintu itu tak pernah dibuka. Tiba di muka pintu, Hianlong tertegun, tapi pada lain saat dia tertawa sendiri, ujarnya, karena bergegas-gegas membawa si cu kemari, pintu sampai lupa kalau pintu itu dikunci. Kalau balik mengambil anak kunci, tentu akan makan tempo, maka terpaksa pintu hendak merusakkan gemboknya saja. Si pemuda mengaturkan terima kasih atas kesediaan si Tojin. Sesaat Hianlong lalu gunakan ibu jari dan jari telunjuk kanan, memijat pelahan-lahan pada gembok besar itu. Ajaib, gembok yang tak kurang dari berpuluh kati beratnya itu, seketika menjadi putus. Sakti Nianto Tiang, seru si pemuda memuji. Sebaliknya Hianlong diam-diam menjadi terkesiap. Nyata melihat demonstrasi tenaga hebat begitu, si pemuda hanya memuji dengan nada yang wajar, sedikit pun tak menyatakan kekagetannya. Kalau begitu, nyata kepandaian pemuda itu sukar diukur. Malah pada saat itu si pemuda menyusuli kata-kata. Meskipun Chai Hai seorang bunsu, sekolahan, tapi banyak bergaul dengan kaum Hiap Su, orang gagah. Baik tokoh-tokoh ternama maupun tokoh-tokoh pemimpin partai persilatan, Chai Hai banyak yang kenal. Kui Kuan Chu Goan Goan To Tiang adalah seorang ketua cabang persilatan yang termasyur, entah apakah Chai Hai diperkenankan menghadap untuk menyampaikan hormat? Bahwa pemuda yang sikapnya menjadi teka-teki itu kini menanyakan ketua Siyang Cheng Kiong, makin membuat keheranan Hianlong menjadi-jadi. Dia menduga, tentu ada sebabnya. Namun hati berpikir begitu, wajahnya tetap tenang lalu dengan masih ramah tertawa dia menyahut, lebih dari. Sepuluh tahun yang lalu, Goan Goan To Tiang belum kembali dari perkelanaannya. Kemana beliau menuju, tiada seorang pun yang mengetahui. Oleh karenanya terpaksa sejak enam tahun yang lampau, pejabat Kuan Chu dipegang oleh Hian Chin To Tiang. Mendengar itu, si pemuda tampak kecewa. Dengan nada sesal, dia minta agar kelak apabila Goan Goan To Tiang sudah pulang, sudilah Hianlong To Jin menyampaikan hormatnya kepada pemimpin biara itu. Untuk itu Hianlong menyanggupinya. Pada lain saat, sekali Hianlong mendorong pelahan-lahan, kedua daun pintu yang berat itu terpentang lebar. Mengikuti di belakang si To Jin, pemuda itu melangkah masuk lalu memandang keadaan taman itu. Benar seperti yang dikatakan Hianlong, taman darah itu tampaknya terbengkelai tak terurus. Tanahnya sih luas sekali, tapi penuh ditumbungi rumput alang-alang dan rotan. Sebuah bunga low kecil yang berada di kebon itu, sudah hampir rubuh karena riotnya. Satu-satunya pemandangan yang menyedapkan mata, hanyalah bunga-bunga seruni hutan yang merajalela semau-maunya memain dalam tiupuan seng angin. Tepat di tengah-tengah taman itu, berbaris berpuluh-puluh batang bambu besar yang berwarna merah. Itulah yang disebut cutiok atau bambu merah dari tian tiok. Memeriksa ke dekat tanaman bambu itu, si pemuda dapatkan batang bambu itu amat besar lagi kokoh, wamanya merah seperti api. Ketika dijentik dengan jari, bambu istimewa itu mengeluarkan suara kumandang nyaring macam genderang berbunyi. Alam semesta ini penuh dengan keanehan, memang benar kiranya, demikian baru saja mulut pemuda itu mengeluarkan pujian, matanya segera tertumbuk akan suatu benda yang menggoncangkan hatinya. Di ujung taman sebelah barat laut sana, tampak ada serumpun rimba kecil. Dari pohon hong, di tengah-tengah rimba kecil itu, berkilat-kilat cahaya dari sebuah batu nisan. Belum pernah Chai He melihat rumpunan pohon hong yang tumbuh sedemikian suburnya seperti itu, kini Chai He hendak memuaskan matuk ke sana berpaling ke arah Hian Long, pemuda itu tersenyum berkata. Hendak Hian Long mencegahnya, tapi seperti tak mau melihatnya lagi, pemuda itu terus saja melangkah ke sana. Terpaksa Hian Long cepat-cepat mengikuti dan sebentar saja mereka sudah berada dalam hutan pohon hong itu. Ternyata memang di tengah rimba kecil itu, terdapat sebuah gundukan tanah yang menonjol ke atas dan di mukanya terpasang sebuah batu nisan besar. Pada batu nisan itu terukir 13 huruf yang berbunyi. Tempat kuburan tulang Xiao Hang anak murid yang berdosa dari Xiang Cheng Kiong. Aneh pemuda itu tampak tegak di muka nisan, pemandangannya dengan termangu-mangu. Wajahnya menampil haru kerawanan. Hian Long tojin karena berdiri di belakangnya jadi tak melihat perubahan air muka pemuda itu. Beberapa jurus kemudian, tiba-tiba pemuda itu berputar tubuh, lalu tertawa kepada Hian Long. Ujarnya, turut penglihatan Cai He, adanya taman ini sampai dibiarkan tak terawat, adalah karena berhubungan dengan almarhum orang yang berada dalam kuburan ini. Ai, Xiao Si Chu benar-benar cerdas Hian Long balas tertawa. Cai He memang gemar mengetahui apa-apa. Apakah kiranya tot yang tak keberatan menceritakan kedosaan dari orang itu kata si pemuda? Menurut tata peraturan persilatan, menanyakan sesuatu rahasia atau urusan intern dari sebuah perguruan atau partai, adalah suatu kesalahan besar. Juga tak nanti ada seorang persilatan yang mau membocorkan rahasia urusan intern perguruannya. Pemuda itu sudah melanggar pantangan, semestinya Hian Long tentu marah. Tapi di luar dugaan, sedikit pun Tojin itu tak mengambil di hati. Apakah dia itu seorang tokoh tolol atau naif? Bukan, Hian Long bukan seorang goblok, melainkan seorang yang cerdik. Sedikit demi sedikit dia sudah mulai jelas akan maksud kunjungan anak muda itu ke situ. Kalau tak berada-ada, masakan burung tempua terbang rendah. Demikian kata sebuah petpatah yang artinya, kalau tiada sesuatu maksud, masakan orang berjerip payah datang menyelidikinya. Mengibiri siasat, artinya menurutkan siasat lawan untuk mencari tahu keadaannya, lawan. Dengan keputusan itu, tanpa tedeng aling-aling lagi, Hian Long memberi keterangan. Orang yang beristirahat dalam kuburan itu, turut silsilah masih Suheng Pinto, ialah satu-satunya murid orang luar, bukan kaum padiri, dari Sieng Ceng Kiong. Dalam hal kepandayan, dia sudah memiliki seluruh ilmu kepandayan supeh Pinto Goan Goan Totiang. Tapi sungguh lacur, beberapa belas tahun yang lalu karena tergoda oleh seorang wanita, dia mendapat hukuman perguruan. Dan adalah karena peristiwa itu, hampir saja biara ini mengalami kemusnahan. Dalam kedukaannya, Goan Goan Totiang biarkan saja taman ini tak terurus, kemudian beliau sendiri lalu berkelana tak ketahuan rimbanya. Gelombang reaksi dari peristiwa itu, sampai sekarang masih tetap belum reda. Benar tampaknya tenang, tapi tetap mengandung unsur-unsur yang eksplosif, mudah meledak. Adakah nantinya peristiwa itu akan berbuntut mengakibatkan banjir darah di dunia persilatan, tak seorang pun dapat memastikan. Karena yang nyata, kematian Siau Suheng itu masih tetap menjadi teka-teki besar. Adakah layak dia menerima hukuman seberat itu, masih belum dapat diketahui. Persoalannya yang jelas. Pintu sendiri tak begitu jelas, jadi tak dapat menerangkan sejelasnya pada Siau Si Chu. Sembari memberi keterangan itu, Hian Long tak berkesip memperhatikan wajah si anak muda. Bahwa mimik wajah pemuda itu tampak bersungguh-sungguh, membuktikan makin benarnya dugaannya, Hian Long, tadi. Selesai mendengar penuturan, kembali wajah pemuda itu menjadi tenang. Dengan menghela nafas berkatalah dia. Walaupun Toti yang tak dapat menjelaskan, namun dapatlah sudah Cai Hei mengadakan kesimpulan. Segala urusan di dunia ini, memang tak mudah menentukan hitam putihnya. Hanya saja asal segala itu disertai kebijaksanaan yang adil, artinya tak mudah dipengaruhi rangsangan hati dan membawar naunya sendiri, sekurang-kurangnya penilaian akan salah atau benar itu tentu mendekati yang seadil-adilnya. Turut pikiran Cai Hei yang picik, dalam urusan Suheng Toti yang itu, walaupun ada sebab-sebabnya, namun keputusan Goan-Goan Toti yang itu pun rasanya amat keburu nafsu. Entah bagaimana pendapat Toti yang? Berubahlah wajah Hianlong Tojin saat itu. Sampai sekian jenak dia tak dapat mengeluarkan kata-kata. Mengapa? Ini tak lain karena disebabkan kelancangan pemuda itu. Orang persilatan paling menjunjung tinggi parasuhunya. Bahwa pemuda itu sudah berani memberi kritik terhadap Goan-Goan Toti yang, itu sama artinya dengan menghina. Dengan wajah murka, Hianlong segera akan mendampratnya tapi pemuda itu yang rupanya insyaf akan kelancangannya, buru-buru mendahuluinya, rasanya sudah terlalu lama membuat repot Toti yang, maka dengan ini Cai Hei hendak minta diri. Hianlong terpaksa menahan diri. Begitulah keduanya kembali masuk lagi ke dalam biara. Setiba di ruang Luceo Utian, pemuda itu berhenti lalu mengeluarkan sekeping perak hancur lebih kurang sepuluhan tel, lalu menyerahkannya pada Hianlong, ujarnya, karena terburu-buru datang kemari, Cai Hei tak membekal banyak uang. Uang yang tak berarti ini mohon Toti yang suka menerima selaku tanda hormat Cai Hei kepada para hud di sini. Sejak dari taman tadi, sebenarnya Hianlong sudah kurang senang. Tapi untuk jangan dikata kurang hormat, terpaksa dia sambuti pemberian tetamunya itu juga. Buli yang siuhut, mohon siau si cu suka memberitahukan nama yang mulia, agar pintu dapat mencatatnya dalam buku sumbangan. Atas budi kebaikan Toti yang, sudah selayaknya diaturkan terima kasih. Dengan ini siau ih mohon diri sahut si pemuda sembari memberi hormat. Mendengar dua patah kata siau ih, kejut Hianlong bukan kepalang. Tapi pada saat dia terbeliak kaget itu, si anak muda sudah melangkah keluar pintu biara terus berjalan pergi. Titik. J.J.J. Jauh malam, kentongan terdengar dipukul tiga kali. Cahaya Dewi malam nan lemah sejuk seolah-olah tengah membuai-buai, membuat tidur, alam dan hutan di sekeliling garas yang cengkyong. Sunyi senyap, damai di seluruh dunia. Sekonyong-konyong di bawah kaki gunung bosan itu, muncul sesosok bayangan hitam. Bagaikan asap bergulung-belung, bayangan itu terbang mendaki ke atas menuju ke garas yang cengkyong. Tiba di muka pintu biara, bayangan itu berhenti. Kiranya dia adalah seorang yang mengenakan pakaian ringkas wama biru, mukanya ditutupi kain selubung warna hitam, di belakang bahunya menyanggul sebatang pedang pandak, sementara tangannya menjinjing sebuah bungkusan kecil. Sejenak tertegun di muka pintu biara, dia lalu berputar tubuh terus mengitar tembok menuju ke taman di belakang biara. Tiba di belakang tembok taman, dengan sebuah gerak ciam leong sentian atau naga silam melambung ke udara, dia loncati tembok yang dua tombak tingginya itu. Menginjak di dalam lingkungan taman, sejenak dia memandang ke sekeliling penjuru. Setelah mendapatkan tiada barang sesosok bayangan orang, barulah hatinya legah. Pelahan-lahan dia ayunkan langkah menghampiri rimba kecil pohon hang yang berada di ujung barat laut dari taman itu. Begitu tiba di situ, langsung dia berhenti di muka kuburan yang ada batu nisannya itu. Setelah beberapa saat gam tertegak di situ, bungkusan yang dijinjingnya itu diletakkan di atas tanah. Kemudian dengan khidmatnya, dia membungkukan tubuh, mengulurkan tangan kanan merabah batu nisan. Sekali mengusap, maka tulisan yang terpahat pada batu nisan itu, hancur musnah. Hanya dalam beberapa detik saja, dia dapat membuat rata lagi permukaan batu nisan itu, hanya saja kini makin tipis. Selesai bekerja, mulutnya kedengaran menghela nafas longgar. Pada lain saat, dia segera gunakan dua buah jari telunjuk dan tengah, menggurat ke permukaan batu nisan. Pada batu itu kini tampak melekuk delapan buah huruf berbunyi. Peristirahat siau hang yang belum jelas penasaran dosanya. Habis menggurat, orang berpakaian hitam itu membuka bungkusannya dan mengeluarkan sebuah benda, diletakkan di muka, batu nisan. Di sulutnya lilin dan dupa, lalu berlututlah dia di hadapan kuburan itu dengan khidmatnya. Di tengah rimba kecil pada malam nan pekat sunyi itu, seng angin berkesiur meniup api lilin. Seng tenggoret meringkik nyaring, burung-burung kuku beluk merintih-rintih, menambahkan kerawanan suasana. Tengah orang berkerudung itu bersembahyang, tiba-tiba dari sebelah luar rimba terdengar berkesiurnya pakaian orang. Rupanya orang berkerudung itu mencium bau. Sekali rangkum, api lilin dipadamkan. Baru dia hendak berputar tubuh, terdengarlah sudah sebuah suara nyaring, buli yang siuhut. Apa yang Pinto duga kiranya benar, karena siau si cu berkunjung pula kemari. Terpisah setombak jauhnya dari rimba pohon hang itu, berdirilah sesosok tubuh berpakaian warna kuning yang bukan lain ialah Hianlong Tojin adanya. Serta merta orang berkerudung itu menghampiri dan berdiri menghadapinya. Kiranya Hianlong sudah menduga bahwa anak muda yang datang ke biara itu, tentu akan kembali lagi pada malamnya. Rupanya anak itu mempunyai hubungan rapat dengan mendiang siauhong. Maka dari itu, Hianlong lalu siapkan empat orang anak murid siang cengkiong angkatan ketiga, untuk pada tengah malam meronda ke taman belakang. Pertama-tama yang dilihatnya, ialah sinar api yang kelap-kelip di tengah rimba pohon hang. Makin cenderunglah dia bahwa memang anak itu masih ada hubungan darah dengan suhengnya, siauhong. Benar tindakan masuk secara diam-diam ke dalam taman itu, termasuk pelanggaran, tapi Hianlong anggap bersembah yang dikuburan orang tua adalah suatu kebaktian yang utama. Oleh karenanya, dia pun tak mau membuat kaget dan hanya berseru dari luar rimba. Baru saja dia berseru, atau orang berkerudung yang diduga keras tentu si pemuda si siau siang tadi, sudah menyongsong keluar. Hianlong tak puas dengan tindakan anak muda itu. Tambahan lagi, ketika melirik ke arah kuburan didapatinya tulisan semula pada batu nisan itu sudah berubah bunyinya. Suatu tulisan yang benar-benar membangkitkan amarah Hianlong. Namun diam-diam dia terperanjat juga melihat kelihayan ilmu pemuda itu. Bahwa siau si cu tengah malam buta berkerudung muka datang kemari sudah mengabaikan peraturan. Tambahan pula merusak nisan dan mengganti tulisannya, apakah maksud si cu itu tegur Hanlong dengan nada berat? Memang orang yang mengenakan kerudung muka itu, iyalah siau ih. Adanya dia berbuat begitu, karena terpaksa. Pertama karena hendak mengindahkan pesan ayah angkatnya supaya jangan cari setori dengan kawanan paderis yang cengkyong. Kedua kalinya, selama dendam penasaran almarhum ayahnya itu masih belum tercuci, hatinya tetap tak rela. Oleh sebab itulah dia terpaksa menyaruh dan memakai kerudung muka tengah malam menyambang kuburan ayahnya. Tak terduga, rencananya itu sudah di tangan Hanlong semua. Kini dia berada dalam posisi serta salah. Teguran tajam dari Hanlong tadi, sampai tak terjawabnya untuk beberapa saat. Sampai sekian lama merenung cari alasan, tetap otaknya buntu, jadi dia diam membisu saja. Sudah tentu hal itu diartikan lain oleh Hanlong yang tampak makin meradang. Diring dengan sebuah tertawa dingin, berkatalah penilik biara itu, menilik kepandaian Xiao Sichu yang luar biasa itu, tentulah Xiao Sichu ini anak murid dari perguruan yang terkenal. Tapi dengan perbuatan Xiao Sichu kali ini, amatlah memalukan. Kalau benar Xiao Sichu mempunyai hubungan darah dengan mendiang Xiao Suheng, asal Xiao Sichu bersumpah di hadapan parasin, malah ekat, dibiara sini untuk mengakui kesalahan, demi melihat muka sesama saudara seperguruan, Klintol rela menghabiskan urusan ini sampai di sini saja. Harap Xiao Sichu suka mempertimbangkannya. Xiao Ih yang tengah mencari pikiran tadi, menjadi marah. Lebih-lebih kalau mengingat nasib payah bundanya yang belum tentu hilir mudiknya, kesalahannya, itu. Hem, dia mendengu selalu menyahut, pantaskah kau mengucapkan begitu? Kalau tak mengindahkan pesan ayahku. Dan servis, pelayananmu, siang tadi, tentu sudah ku bikin cacat tubuhmu. Betapa gusarnya Hanlong dapat dibayangkan. Namun sebagai seorang pader yang sudah dalam ilmunya, dia tetap berusaha mengendalikan diri, serunya, Xiao Sichu, pernah apa kau dengan Xiao Suheng? Kalau memang masih ada hubungan darah, masih Pinto suka mengalah kali ini, tapi kalau tidak. Kalau tidak, mau apa kau tukas Xiao Ih tertawa dingin? Pinto terpaksa akan ambil tindakan. Ha, ha. Xiao Ih tertawa lebar, serunya, yang baik tentu tak datang. Kata orang macam itu, belum tentu benar. Habis berkata, dia mundur beberapa tindak dan secepat itu pula tangannya sudah siap dengan pedang Tian Kho Kiam pedang dipalangkan di dada, dengan nada Jumawa, dia menantang, Xiao Ih, dengan hormat menanti pengajaran. Ingin menang, adalah perasaan yang pada umumnya tentu dimiliki orang. Kaum paderipun tak terkecuali. Provokasi itu, telah membuat Hanlong seperti dibakar. Kata orang bahwa pahlawan itu sudah kentara sewaktu kecilnya, memang tak salah. Karena demikian yang si Chu kehendaki, terpaksa aku akan melayani dengan kebut Hun Chu ini sahut Hanlong dengan keren. Segera dia memberi isyarat kepada keempat tojin kawannya, supaya menyingkir ke samping. Xiao Ih mendengus dan berbareng tangan kiri bergerak, pedang di tangan kanan membabat perut lawan dalam gerak Hang Soh Lok Hoa atau angin meniup jatuh daun. Melihat serangan si anak muda yang luar biasa dan penuh berisi lewekang itu, bukan kepalang kejut Hian Long. Pikirnya, oh, makanya dia begitu congkak. Serangannya ini, tak sembarang orang persilatan dapat menyambuti. Dia tak berani menyambuti, lalu loncat menghindar beberapa langkah. Bersuit nyaring, Xiao Ih mengikuti laksana bayangan. Pedang Tian Kho Kiam membolang baling dalam tiga rangkaian serangan kilat, Kian Guat Chai Hun, menggunting rembulan memotong bintang, Tiang Hang Kean Jit, Biang Lala menutup matahari, dan Tusia Sing Ho, air sungai mengalir terbalik. Ribuan sinar bertaburan seluas satu tombak, bagaikan sebuah hujan sinar yang mencurah dari langit. Dalam serangan serupa itu, Hian Long hanya dapat main mundur, sedikitpun dia tak mampu membalas. Tiba-tiba Xiao Ih tarik pulang serangannya. Tertawa memanjang, dia berseru, Totiang, bukankah tadi kau hendak menindak Chai He? Tapi mengapa kini tak mau membalas? Bukankah itu memberi kemurahan pada Chai He? Terperanjat, kagum dan marah adalah perasaan yang mengaduk di benak Hian Long. Benar-benar dia tak menyangka bahwa ilmu pedang pemuda itu sedemikian dasyatnya. Rasa memandang rendah, kini bagai tertiup angin. Xiao Si Chu, kata-kata tajam tak usah dilancarkan. Dalam seratus jurus, kalau Pinto kalah, bagaimana nanti keputusan Kuancu? Pintolah yang menanggungnya semua akhirnya dia mengeluarkan gengsi. Xiao Ih tertawa, sahutnya, Totiang cekat bertindak cekat ucapan. Dalam seratus jurus kalau Chai He tak dapat menang, terserah bagaimana Totiang hendak memberi hukuman. Hian Long tak mau adu lidah. Pikiran dipusatkan, lewekang dikerahkan. Sekali kebutan Hun Chiu, dia gunakan jurusian Jin Ciploh, dewa menunjuk jalan, menusuk dada Xiao Ih. Baru ujung Hun Chiu sampai di tengah jalan, tiba-tiba dibalik, ujungnya disabatkan ke arah jalan darah Kian King Hiat si anak muda. Bagus teriak Xiao Ih. Bahu digoyangkan untuk menghindari serangan, pedang dibabatkan ke lambung kanan lawan. Pertempuran saat itu, memasuki babak baru. Tidak seperti tadi, kini keduanya balas-membalas menyerang. Sebatang kebut Hun Chiu yang digunakan Hian Long itu, sudah diakinkan selama dua puluhan tahun lebih. Waktu dimainkan, hanya lingkaran sinar putih yang kelihatan berputar-putar dan menderu-deru. Setiap serangannya tentu jalan darah yang diarah. Sebaliknya Xiao Ih pun sudah mewarisi kepandayan si dewa tertawa. Ilmu pedangnya itu disebut Lui Im Kiam Huat atau ilmu pedang suara halilintar. Sinar berkilat-kilat diiring angin menderu-deru, dapat mengoyakan semangat orang. Dan yang lebih hebat lagi, dia berbareng gunakan juga apa yang disebut Ceng Hoan Kyo Kiong Leng Long Poh atau gerak lincah Kyo Kiong Poh, bentuk kuda-kuda kaki, bulak-balik. Jadi hanya senar berkelebatnya pedang saja yang menyambar-nyambar, sedang orangnya seperti bayangan setan yang berkelebatan kian kemari. Di saking hebat deru sambaran anginnya, pohon-pohon di sekeliling itu sama bergoyang-goyang, daun-daunnya berhamburan jatuh. Benar-benar Hian Long Puyeng dibuatnya. Gerakan tubuh yang aneh dan ilmu pedang si anak muda yang luar biasa itu, belum pernah dah melihat selama ini. Lewat jurus yang ke-90, Hian Long sudah kelabakan. Kebut hunciumnya dimainkan makin gencar, saluran lewekangnya pun makin ditambah. Bayangan putih yang mengandung sambaran tenaga konggi, ditaburkan ke arah si anak muda. Hanya kurang 10 jurus lagi, biar bagaimana dia harus dapat bertahan. Sekejap lagi akan sudah cukuplah 100 jurus yang dijanjikan itu. Sekonyong-konyong terdengar si Yoi bersuit nyaring. Jari kiri di pentang dan dalam jurus Heng Tui Pet BHA. Melintang dorong delapan kuda, tangan kiri memancarkan semacam hawa serangan yang amat panas, sementara pedang di tangan kanan berhamburan menabur ke atas kepala Hian Long. Hian Long terpaksa mundur selangkah, namun hawa dingin dari sinar pedang lawan terasa sudah tiba di atas kepalanya. Jalan satu-satunya hanyalah loncat ke samping. Tapi justru itulah yang dimaukan si Yoi begitu Hian Long loncat. Sekonyong-konyong pedang Tian Kho Kiam ditarik, menyusul jari tangan kirinya laksana kilat sudah menekan batok kepala orang. Kali ini benar-benar Hian Long mati kutu. Mimpi pun tidak ia duga kalau dirinya bakal diburu dengan terkaman macam begitu. Bagaimanapun juga, dia tak sempat lagi akan menghindar. Sesaat terasa kepalanya dingin, kopiah pertapaannya sudah dijamret oleh si Yoi. Kini berdirilah anak muda itu dengan tenangnya di sebelah sana, tangan kanan mencekal pedang, tangan kiri memegang koplah. Selebar muka penilik biaras yang cengkyong itu seperti kepiting direbus. Rasanya dia tak dapat menyembunyikan muka lagi. Chai He mengaturkan terima kasih atas pelajaran Toti yang tadi. Mohon akan membawa kopiah ini sebagai tanda mata, sekian Chai He akan mohon diri. Habis berkata, anak muda itu sudah njot tubuhnya loncat melalui pagar tembok.